Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kertin Dewi J. Kuntara dan pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judulnya adalah Rahasia Kemenangan. Karena itu bersuka citalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12 Kita sadar bahwa kehidupan manusia itu penuh dengan pergumulan. Berbagai pergumulan yang kita hadapi. Apakah di dalam diri sendiri, di dalam keluarga, di dalam jemaat, atau di tempat pekerjaan kita. Jangan pernah melupakan bahwa pikiran manusia adalah ladang pertempuran antara Kristus dan setan. Sadarlah bahwa setan coba untuk mengontrol pikiran kita Agar kita dapat lebih berpikir negatif, lebih melihat kesalahan orang lain. Dan merasa diri kita lebih benar, lebih mementingkan diri, dan tidak segan untuk melakukan dosa. Setiap kesalahan yang kita lakukan berarti kita menunjukkan ke dunia bahwa Yesus tidak cukup berkuasa untuk menolong kita dalam mengalahkan dosa. Sebaliknya, Kristus mencoba untuk memberikan pengaruh yang positif dalam pikiran kita. Agar kita senantiasa memandang kepada anugerah Allah. Memandang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan siap untuk dibimbing dalam jalan yang benar. Kita bersyukur karena Yesus telah mengirimkan roh kudus yang boleh meyakinkan kita betapa kejinya dosa itu. Dan membawa kita kepada segala kebenaran serta menguatkan kita dalam mengalahkan dosa. Kebutuhan kita di akhir jaman adalah kehadirannya roh kudus yang Kristus janjikan itu. Hanya roh kudus yang dapat memberikan kuasa kepada kita untuk mendewasakan diri kita. Hingga benar-benar kita siap untuk kedatangan Yesus. Kuasa roh kudus juga dapat memberikan kekuatan kepada kita. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam waktu yang singkat. Pencurahan roh kudus di akhir jaman atau hujan akhir yang dijanjikan itu dapat kita baca dalam Joel 2 ayat 28 dan 29. Dengan kuasa hujan akhir tersebut. Maka pekerjaan Tuhan benar-benar akan dapat diselesaikan. Sebagaimana Nyonya White tuliskan dalam Act of Apostles halaman 50. Oleh karena ini adalah satu-satunya cara dimana kita mendapatkan kuasa. Mengapakah kita tidak lapar dan dahaga akan karun ya roh? Mengapakah kita tidak lebih banyak membicarakan mengenai hal ini? Mendoakan hal ini serta menghutbakannya? Marilah kita dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan. Agar kehidupan kita dapat dipimpin roh suci. Satu-satunya cara untuk mendapat kemenangan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.